Heo semua balik lagi bareng gue VN Raffae dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue selamat bergabung di channel gue dan kalian bisa cek playlist di channel gue itu untuk video dan session-session sebelumnya yang pernah gue upload kadang suka ada yang nganya sih bang ini kelanjutannya mana padahal itu session 5 dan session 5 udah selesai jadi kalian tinggal cek aja di channel klik playlist dan disitu udah ada dan tanpa banyak basi-basi lagi kita langsung cek di saat aja alur ceritanya di episode sebelumnya Shoyan yang mengorek informasi dari pelindung ti kali ini dia benar-benar menyiksa pelindung ti Shoyan lalu berkata kamu hanya punya dua pilihan saat ini beritahu aku lokasinya atau kamu akan terus aku bakar dengan ding-ding api ini ucap dari Shoyan kamu dasar kamu bajingan baiklah 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 cukup cukup aku akan bicara tolong hentikan ini ucap dari pelindung ti dia lalu berkata aulat cabang yang aku tahu sangat jauh dari kekaisaran cuyun itu ada di tempat yang disebut dengan aliran pemakaman di dalam kekaisaran hati langit yang berada di perbatasan antara tengah benua dan wilayah barat laut ucap pelindung ti Shoyan lalu berkata oh Skyheart Empire kekaisaran hati langit aliran pemakaman ucap dari Shoyan sepertinya aku pernah mendengar tentang kekaisaran hati langit ini tetapi aku tidak begitu yakin apakah di kekaisaran ini benar-benar ada tempat bernama aliran pemakaman ini ucap dari dokter prikecil mendengar hal ini Shoyan lalu berkata kepada pelindung ti semoga apa yang kamu katakan benar adanya jika kamu berbohong lihat saja nanti ucap Shoyan kepada pelindung ti kamu masih ingin membenjarakanku ucap dari pelindung ti mana mungkin aku akan melepaskanmu bodoh ucap dari Shoyan kemudian Shoyan kembali memasukkan tubuh spiritual pelindung ti ke dalam botol batu kyuk itu Ratu Medusa kemudian berkata jadi apa rencanamu selanjutnya ucap Ratu Medusa pertama-tama aku akan menuju ke wilayah pojok hitam terlebih dahulu untuk menyelidiki beberapa hal dan juga aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin ucap dari Shoyan singkat cerita kelompok Shoyan pun bersiap untuk pergi dari kota racun langit keesokan paginya apakah kamu benar-benar ingin pergi bersamaku ucap dari Shoyan kepada dokter pri kecil dokter pri kecil lalu menjawab ya aku sudah menyelesaikan semua urusanku di dalam sekte ucap dari dokter pri kecil lalu Shoyan mengalihkan pandangannya ke arah Ratu Medusa aku akan menyerahkan aliansian kepadamu ucap dari Shoyan aliansian pasti akan aman selama aku masih hidup ucap Ratu Medusa jika aku tidak kembali dalam waktu 2 tahun aku akan meminta seseorang untuk mengirimkan pil tulang darah jiwa surgawi kepadamu ucap dari Shoyan lebih baik kamu mengantarkan pil itu secara pribadi kepadaku daripada menyuruh orang lain ucap Ratu Medusa kemudian Shoyan memeluk Ratu Medusa Cailin hati-hati ya Cailin ucap dari Shoyan mendingan gue ganti begini beb hati-hati ya beb selama aku pergi aku bakalan kangen sama kamu beb aduh tayang banget aku tes sama kamu beb demi ampun aku gak bisa jauh dari kamu suka meriang kalau jauh-jauh dari kamu tes sebenarnya mah kamu hati-hati ya Cailin I love you bagus mana ayo Ratu Medusa lalu berkata kamu juga harus berhati-hati beritahu aku jika kamu membutuhkan bantuanku aku pasti akan mendatangimu dimanapun kamu berada ucap dari Ratu Medusa ini so sweet sweet apal sweet aduh nah itu sweet sementara itu Zian yang melihat momen itu dia merasa jijik dan segera mengejeknya ya ampun kalian itu berpisah hanya sementara waktu loh kenapa berpamitan seperti orang yang mau meninggal ucap dari Zian Kak Cailin berhati-hati tunggulah aku kembali ucap dari Zian kembali Ratu Medusa lalu berkata kepada dokter prikecil hei wanita racun lindungi dia dengan benar awas jika dia kenapa-napa ucap dari Ratu Medusa kepada dokter prikecil kalau menurut gua salah lu nitipin kucing sama ikan yang ada ikannya digigit bener gak cuy aduh ya ampun ini gua udah kebayang nih kelanjutan ceritanya udah kebayang nih kalau berdua sama dokter prikecil udah kebayang sebenernya lanjut 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 dia adalah satu-satunya temanku tenang aku pasti akan melindunginya walaupun harus mengorbankan nyawaku ucap dari dokter prikecil lalu Ratu Medusa berterima kasih kepada dokter prikecil terima kasih ucap Ratu Medusa jika aku kembali nanti aku akan sudah bisa mengendalikan tubuh racun ini aku mungkin akan mengobrol denganmu dengan lebih baik lagi ucap dari dokter prikecil kepada Ratu Medusa Ratu Medusa lalu berkata kepada Shoyan Shoyan pada saat kamu kembali nanti aku harap seluruh benua barat laut akan ditundukkan olehmu seperti yang kau lakukan kepada Kekaisaran Jama saat ini aku akan menunggu hari itu datang ucap dari Ratu Medusa kepada Shoyan kemudian Shoyan, Zian, dan dokter prikecil pun memulai perjalanannya ke wilayah Pojok Hitam dan Ratu Medusa Kekaisaran Jama seorang diri singkat cerita setelah memakan waktu empat bulan perjalanan yang dipenuhi dengan tantangan akhirnya Shoyan, Zian, dan dokter prikecil pun berhasil tiba di wilayah Pojok Hitam tiga sosok manusia berjalan menyusuri jalan setapak dari hutan dalam pegunungan hijau dan rimbun di dalam perjalanan Zian bertanya kepada Shoyan Shoyan, seberapa jauh lagi kita akan tiba di pusat kota ucap dari Zian Shoyan lalu menjawab sebentar lagi ucap dari Shoyan Zian lalu berkata kembali hey, kamu sudah mengatakan itu lebih dari 10 kali sebentar lagi, sebentar lagi huh, kamu selalu bilang sebentar lagi iya mungkin tinggal dua tikungan antara belok kiri dan belok kanan setelah itu iya kita akan sampai ucap dari Zian Shoyan lalu berkata kepada Zian Zian, berjalan seperti ini juga merupakan bentuk pelatihan jangan terus terbang sepanjang hari ucap dari Shoyan siapa juga yang mau melakukan pelatihan membosankan seperti ini ucap Zian tiba-tiba Shoyan menghentikan langkahnya ada apa ucap Zian ada seseorang yang menuju ke sini sepertinya dia sedang kabur dari sesuatu ucap dari dokter pri kecil sudah biarkan saja kita tidak perlu ikut campur kita akan terus berjalan ucap dari Shoyan setelah mendekat sekelompok orang yang sedang berlari itu lalu berteriak tuat tolong bantu kami dan selamatkan kami kami pasti akan memberimu hadiah besar setelah ini ucap dari salah seorang dari mereka kelompok orang yang mengejar langsung mengapung kelompok Shoyan dan orang yang meminta tolong itu apa kamu masih berpikir untuk melarikan diri ucap dari salah satu orang yang mengejarnya lalu pengejar itu berbicara kepada Shoyan hey anak kecil tolong jangan ikut campur ini adalah urusan kami ucap dari mereka oke 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 aku hanya lewat ucap dari Shoyan tuan kami adalah orang-orang dari Akademi Jianan tolong selamatkan kami kami pasti akan memberikan hadiah yang memuaskan setelah ini ucap dari salah satu yang dikejar instruktur Maidi jangan memohon kepadanya dia tidak akan membantu kita ucap dari seorang wanita yang juga salah satu dari yang dikejar Shoyan mengabaikan ancaman itu kalian berdua adalah orang-orang dari Akademi Jianan ucap Shoyan yang bertanya kepada kelompok yang dikejar aku seorang instruktur dari Akademi Jianan dan anak gadis ini adalah muridku namanya Mauling ucap dari Maidi kalau begitu ayo pergi bersamaku ucap Shoyan Maidi dan Mauling terkejut ternyata Shoyan mau menolong mereka seseorang pemimpin pengejar lalu berkata silahkan jika kamu cari mati bunuh semuanya jangan biarkan ada berita yang bocor tentang kegiatan hari ini ucap dari pemimpin pengejar sementara itu Maidi berkata kepada Shoyan Tuhan terima kasih banyak atas bantuanmu kali ini Jian habisi mereka ucap dari Shoyan ucap Jian akhirnya aku pemanasan Shoyan lalu berkata jangan terlalu ganas melawan mereka ucap dari Shoyan kepada Jian hati-hati mereka semua adalah Dadozi pemimpin itu adalah ahli bintang 7 Dadozi ucap dari Maidi dia berkata seperti ini karena dia tidak menyangka bahwa Shoyan akan memerintahkan Zian seseorang gadis kecil untuk melawan sekelompok orang yang kejam alah cuma sekelompok Dadozi aduh itu aduh sepertinya aku akan sedikit bosan tentang ini ucap dari Zian Maidi dan Mauling tercengar hanya kurang dari 10 detik tetapi lebih dari 10 ahli Dadozi ambruk semua kekuatan gadis macam apa ini dia sangat menakutkan ucap dari mereka Shoyan lalu berkata kepada Zian hei habisi orang itu juga sambil menunjuk si pemimpin pengejar yang masih berdiri di belakang apa kalian sebenarnya kami adalah orang-orang dari lembah api iblis ucap dari si pemimpin Zian langsung melesat mencoba untuk langsung menyerangnya tetapi si pemimpin tidak tinggal diam dia menggunakan dokinya menahan serangan dari Zian beng ha Dadoling berani menahan tinjuku ucap Zian kamu benar-benar mencari mati ucap dari Zian sedikit penerangan juga nih jadi dia ngeluarin doki untuk menahan serangan Zian terus Zian bilang cuman seorang dari doling menahan tinjuku Zian percuma jadi begitu ditahan pakai doki dia tetap mampus harusnya jangan ditahan pukulan dari Zian sebenarnya jangan ditahan harusnya dia menghindar malah ditahan sama doki seorang doling dia mampus lalu Zian langsung protes kepada Shoyen kamu membuatku bertindak kali ini jangan lupa kamu harus mengembalikan rumput roh darah itu kepadaku ucap Zian lalu instruktur Maidi mulai berkata Tuan Tuan terima kasih terima kasih atas bantuan bolehkah aku tahu namamu ucap dari instruktur Maidi kepada Shoyen hei instruktur Maidi tidak perlu terlalu sopan kamu bisa memanggilku Shoyen kita semua adalah kawan ucap dari Shoyen kawan jangan jangan kamu juga seseorang dari akademi jana ucap dari Maidi Shoyen sepertinya aku pernah mendengar nama itu ucap dari Mauling Shoyen kamu 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 adalah Shoyen dari akademi dalam ucap dari instruktur Maidi jika tidak ada orang lain dengan nama yang sama dari akademi dalam aku pikir orang yang kamu bicarakan adalah aku ucap dari Shoyen Maidi dan Mauling sekali lagi terkejut saat Shoyen menyebutkan namanya nama Shoyen telah sangat terkenal di dalam semua orang di akademi jana hingga tidak ada seorang pun yang tidak mengetahuinya tidak disangka ada seseorang yang masih mengingatkanku meskipun tidak kembali selama dua tahun ini ucap dari Shoyen Maidi tiba-tiba maju satu langkah meraih tangan Shoyen dan berbicara dengan cemas mereka mereka aman penetua dan yang lainnya selamat ucap dari Maidi penetua memang dia kenapa ucap dari Shoyen ini adalah cerita yang sangat panjang akademi kami biasanya mengirimkan cukup banyak siswa untuk dilatih setiap setengah tahun sebagian besar siswa yang keluar untuk berlatih diam-diam diikuti oleh orang-orang dari akademi dalam atau oleh sesepu tetapi kali ini penetua wu dari akademi dalam memimpin grup awalnya semua berjalan dengan lancar tetapi informasi ini akhirnya bocor ketika sekelompok pelatih kita sedang berburu binatang ajaib di gunung ini demon flame palai atau lembah api setan meluncurkan serangannya diam-diam kepada kita dalam keadaan darurat ini penetua wu berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghentikan mereka akhirnya dia memimpin cukup banyak siswa yang sedang berlatih untuk bersembunyi di sebuah lembah kecil tetapi pada akhirnya mereka benar-benar dikelilingi oleh orang-orang dari demon flame palai mauling dan aku berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri awalnya kami berharap untuk mencari bantuan tetapi kami telah ditemukan oleh tim patroli dari demon flame palai makanya mereka tadi mengejar kita lalu berkata senior Xiyoyen ada lebih dari 30 siswa yang terjebak di sana jika mereka tertangkap oleh orang-orang lembah api iblis ini kemungkinan besar mereka akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dan mungkin saja akan dibunuh vaksi ini adalah musuh dari gerbang Xiyo mereka dengan sengaja memilih akademi jianan sebagai targetnya ucap dari mauling mendengar ini semua Xiyoyen lalu bertanya seperti apa kekuatan penetua itu sepertinya aku tidak ingat pernah mendengar tentang nama penetua dari akademi dalam ucap dari Xiyoyen penetua baru diangkat satu tahun lalu dia hanya seorang siswa dari akademi dalam dia biasanya dipanggil dengan wuhau ucap dari maidi wuhau ucap dari Xiyoyen yang kaget mendengar nama wuhau sementara itu di sebuah lembah kecil di dalam hutan penetua wuh apa yang kita akan lakukan sekarang orang orang dari lembah api iblis telah menutup pintu keluar dingding gunung di sekitar juga sangat curam tidak ada yang bisa melarikan diri kali ini ucap seseorang pria parubaya yang berusia sekitar 30 tahunan wuhau terlihat bingung setelah mendengar itu lalu dia berkata mari kita tunggu saja disini dulu semoga maidi dan mauling berhasil melarikan diri dan membawa balap bantuan untuk menyelamatkan kita ucap dari wuhau lembah api iblis sialan ini jika aku bisa keluar kali ini aku pasti akan meminta saudara sepupu xiauli untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat ucap dari xiaoyu tetapi aku sedikit khawatir orang-orang itu tidak akan membiarkan kita mendapatkan kesempatan untuk mendapat bala bantuan sepertinya kalian semua harus sedikit lebih berhati-hati lindungi siswa dengan benar orang-orang dari lembah api iblis ini tampaknya akan bergerak kesini ucap dari wuhau setelah beberapa lama akhirnya mereka pun ditemukan oleh orang-orang lembah api iblis benar-benar tidak terduga bahwa kamu sebenarnya adalah tetua pedang berdarah wuhau yang terkenal dari akar wikciana aku telah mendengar begitu banyak informasi tentangmu sosok manusia bergerak dari pintu keluar lembah itu ada lebih dari 10 pria berpakaian hitam berdiri di belakang pria itu orang-orang dari lembah iblis selalu suka menggunakan taktik licik semacam ini jika kamu punya nyali ayo kita bertarung satu lawan satu reputasi tetua pedang berdarah sangat terkenal di wilayah sudut hitam tentu saja lebih baik untukku tidak menerima tantangan darimu penetua wuhau jika kamu menyerah aku akan menjamin bahwa kami tidak akan menyakiti satu pun dari siswa akademi dalam bagaimana ucap dari pria itu aku tidak akan percaya dengan semua omongkos omongkos kalian hanyalah pengecut bersembunyi dan tidak berani melawanku secara langsung kalian sangat memalukan ucap dari wuhau penetua wuhu kamu tidak perlu memprovokasi kami aku tahu bahwa kamu telah mengutus dua orang yang telah melarikan diri untuk mencari bala bantuan bukan setelah penetua keempat lembah api iblis tiba kamu pasti tidak akan bisa sombong lagi ucap dari pria itu bajingan lembah iblis cepat atau lambat aku akan menebas kalian semua dengan pedangku ucap dari wuhau itu adalah hal yang mustahil terjadi ucap pria itu lalu wuhau memberikan instruksi kepada rekan-rekannya dengan terpaksa kita harus menyerang mereka sekarang jika tidak kita tidak akan memiliki kesempatan sedikitpun untuk menang setelah penetua keempat dari lembah pi iblis tiba empat instruktur kalian tolong bantu aku untuk melakukan yang terbaik untuk menahan mereka kali ini xiao yu kamu akan memimpin orang lain dan maju ke depan jangan pernah berbalik ucap dari wuhau ya ya ucap dari xiao yu mereka semua sudah siap untuk saling menyerang hehehe mereka akhirnya akan bertarung habisa-bisa ayo serang mereka semua ucap dari pria itu ya bintang binting bintang binting dadidu dadidu itu hajar bintang detik lalu bagaimana kekelanjutan ceritanya akan kasih yoyen dengan tepat waktu sampai untuk menyelamatkan wuhau dan yang lainnya kali ini nantikan konten gue berikutnya dan semoga teribur dan semoga sehat dan terbaik untuk kalian semua dilancarkan segala urusannya dan rejekinya dan gue gak pernah lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir pokoknya ada sebuah kejutan nanti tapi kejutannya itu tentang masalah upload bukan giveaway oke terima kasih dan nantikan konten gue berikutnya assalamualaikum dadah